Selamat sore jembat yang dikasih Tuhan, selamat datang kembali di jam doa kita sore malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam jam doa kita. Kita akan mengenaikan pujian naungan jiwaku. Jai Tuhan ku Yesus, judul sama besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang lakukan, nampak yang tangkang dan denuh. Jiwaku terlindung di gulunganku, di dalam dunia yang kalah. Masih Tuhan ku, menaungi aku, hidupku aman dan tantra. Hidupku aman dan tantra. Ajar Tuhan ku Yesus, judul sama. Jai Tuhan ku, menaungi aku, hidupku aman dan denuh. Ajar Tuhan ku, menaungi aku, hidupku aman dan denuh. Ajaran jiwaku terlindung di gulunganku, di dalam dunia yang kalah. Kasih Tuhanku, menaungi aku, hidupku aman dan tetra, hidupku aman dan tetra. Berkati, berkati lahir, tak henti-hentinya, saran terlimpah di belakangmu. Dengan sukacita, ku puji Tuhan, sungguh besar menangusku. Jumlah ku tak lindungi ku lupaku, di dalam dunia yang kalah. Kasih Tuhanku, menaungi aku, hidupku aman dan tetra, hidupku aman dan tetra. Di dalam kemuliaan pada malah, di awan bukan bertemu. Jumlah ku tak lindungi ku lupaku, di dalam dunia yang kalah. Kasih Tuhanku, menaungi aku, hidupku aman dan tetra, hidupku aman dan tetra. Saat ini mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada masa-masa kita harus menanti dengan sabar saat ini. Mari kita datang pada Tuhan, sumber satu-satunya pengharapan kita. Satu-satunya yang bisa kita andalkan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Biarlah Tuhan yang tetap menjadi sandaran kita. Mari kita persiapkan hati kita. Engkau Tuhan yang setia Waktumu selalu yang terbaik Engkau Tuhan sandaran ku Dan ku hanyakan berharap padamu Satu-satunya yang ku tandakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kata maya Satu-satunya yang ku percaya Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan mengambil Tuhan mengambil Tuhan mengambil Tuhan mengambil Tuhan yang setia Engkau Tuhan yang setia Waktumu selalu yang terbang Engkau Tuhan sandaraku Dan ku hanyakan berharap padamu Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberahmi Tuhan penyamiku Tuhan pemuli ku Satu-satunya yang ku percaya Cahaya mencari Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kekuatan Satu-satunya yang ku percaya Sumber kekuatan Sumber kekuatan Sumber kekuatan Sumber kekuatan Tuhan Tuhan tosser Tuhan selamat sore jemaat yang dikasih Tuhan senang sekali kita boleh bersama-sama di dalam ibadah jam doa hari Rabu ini kita akan mendengarkan rendungan dari Masmur pasal 123 namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus ala Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul berdoa baik bangsa buat bangsa dan negara ini untuk keluarga kami, untuk gereja kami untuk diri kami sendiri kami mengucap syukur karena kami boleh datang kepada engkau ala yang maha kuasa yang luar biasa yang mengasihi kami Bapak berkati hambamu yang akan menyampaikan rendungan sore hari ini juga setiap jemaatmu yang mendengarkan supaya kami boleh mendapatkan berkat dan remah di dalam kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Masmur berikutnya dari eksposisi kita yaitu Masmur 123 saya akan bacakan untuk kita semua Masmur pasal 123 berharap kepada anugerah Tuhan Nyanyian Ziarah Kepadamu aku melayangkan mataku yang kau yang bersemayam di surga lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan Tuhannya seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan ala kita sampai ia mengasihani kita kasihanilah kami ya Tuhan kasihanilah kami sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman dengan penghinaan orang-orang yang sombong demikianlah pembacaan firman Tuhan berbahagialah kita yang boleh mendengar dan memperhatikan firman Tuhan Bapak Ibu kalau kita membaca tentang Masmur Pasar 123 kita paham bahwa Masmur ini merupakan bagian dari nyanyian ziarah mulai dari Masmur Pasar 120 dan akan berakhir di Masmur Pasar 134 di dalam posisi kitab Matius yang sedang kita lakukan bersama minggu kemarin kita baru membahas tentang Yesus dilulukan masuk ke dalam Yerusalem dari Bethphage nah ketika Yesus turun diperkirakan ada 2,5 juta orang yang datang dari luar Yerusalem belum terhitung penduduk Yerusalem dan orang-orang lain nah karena Yerusalem itu ada letaknya di atas bukit bukit Gunung Sion disebutnya oleh karena itu dari manapun orang itu datang ke Yerusalem itu akan tetap naik dan menanjak mengarah ke atas karena Yerusalem itu ada di atas gunung nah sehingga biasanya Song of Osen atau nyanyian ziarah ini dinyanyikan jadi di dalam kesesakanku aku berseru pada engkau dan kau mendengarkan aku aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dari manakah datangnya pertolonganku aku bersuka cita ketika orang mengatakan padaku mari kita datang ke rumah Tuhan dan nyanyian-nyanyian Song of Osen atau nyanyian ziarah ini dinyanyikan dari 120 hingga 134 dalam perjalanan bangsa Israel naik ke Yerusalem untuk perayaan-perayaan nah kalau kita bicara nyanyian ziarah tadi sudah disampaikan Song of Osen di dalam bahasa Inggris ini artinya naik menanjak, mendaki, menuju ke atas kenapa? karena secara harafiah orang Israel atau orang Yahudi pada saat itu akan naik ke Yerusalem naik ke gunung Tuhan tapi secara rohani kita juga memahami bahwa ketika kita merenungkan Masmur 120 hingga 134 Masmur-Masmur ini akan membawa kita naik semakin tinggi saya berikan ilustrasinya disini itu seperti tangga dari 120 naik ke 121 hingga 134 total ada 150 pasal nah ada yang menarik Bapak Ibu disini kalau kita melihat 15 pasal ini ternyata dibagi oleh penulis kita Masmur itu di dalam 5 bagian atau 5 siklus yang masing-masing siklus masing-masing bagian terdiri dari 3 pasal misalnya 120, 121, 122 itu satu bagian kemudian 123, 124, 125 itu bagian lain nah dan kalau kita lihat saya warnanya disitu ada orange, ada kuning, ada hijau nah itu urutannya di dalam satu bagian atau di dalam satu siklus selalu 3T Bapak Ibu selalu 3T yang dimulai dari trouble atau masalah yang dihadapi orang Israel atau orang Yahudi kemudian ayat berikutnya itu adalah tentang orang Israel menyatakan kepercayaan kepada Tuhan atau menyatakan iman kepada Tuhan dan di ayat di pasal berikutnya itu adalah triumph atau kemenangan buat bangsa Israel nah kemudian mulai lagi di dalam siklus yang kedua atau bagian yang kedua Masmur 123 misalnya itu bangsa Israel menyatakan kembali kesesakannya atau trouble-nya nanti di 124 adalah trust-nya penyataan imannya kemudian dilanjutkan lagi dengan pernyataan kemenangan atau triumph dan selanjutnya hingga 134 dan semua ini akan membawa Anda membawa kita semua untuk naik di dalam iman naik di dalam perjalanan rohani kita dan menuju kedewasaan rohani nah kita lihat contohnya ya Bapak Ibu ya contohnya di Masmur 120 121 dan 123 kita lihat progresinya trouble-nya adalah di dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan ia mendengarkan aku jadi ada kesesakan yang dialami oleh bangsa Israel itu Masmur 120 kemudian masuk ke dalam Masmur 121 dimulailah pernyataan iman atau trust aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dari manakah datangnya pertolonganku pertolonganku adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi itu Masmur 121 kemudian karena dia sudah melakukan pernyataan iman hasilnya apa ada kemenangan di dalam hidupnya Masmur 122 aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku mari kita pergi ke rumah Tuhan nah tapi Bapak Ibu kalau kita perhatikan Masmur 123 itu masuk ke dalam siklus yang berikutnya siklusnya apa mulai setelah kemenangan eh ada masalah lagi ada pencobaan lagi ada kesesakan lagi sehingga di Masmur 123 Pemason mengatakan kepadaku aku melayangkan mataku yang engkau yang bersemayam di surga tapi ada progresi atau ada kenaikan dari siklus pertama kalau siklus pertama itu Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang ditampilkan di sebelah itu gunung-gunung itu ada di bawah ya rumah Tuhan yang ada di Yerusalem tapi ketika masuk ke dalam siklus kedua Masmur 123 Pemason mengatakan bukan di gunung lagi bukan di rumah Tuhan yang ada di bumi tapi Pemason mengatakan kepadaku kepadamu aku melayangkan mataku ya engkau yang bersemayam bukan di gunung bukan di rumah Tuhan di Yerusalem tapi sudah di atas surga di surga ya nah kalau kita kembali lagi ke dalam ke dalam Masmur Pasar 123 sebetulnya Bapak Ibu akan melihat bahwa Masmur walaupun ini menceritakan tentang kesesakan atau permasalahan baru yang dihadapi oleh bangsa Israel kita melihat bahwa fokusnya jadi kalau kita lihat dari Masmur itu biasanya selalu ada fokus ya misalnya disini kalau disini fokusnya adalah mata Bapak Ibu makanya disitu di 123 ayat 1 kepadamu Tuhan aku melayangkan mataku kemudian di 123 ayat 2 mata para hamba laki-laki yang memandang hamba tuannya yang memandang tangan tuannya maaf kemudian mata hamba perempuan memandang pada tangan nyonya jadi disini adalah memandang mata nah kalau kita lihat dengan progresi tadi sebetulnya Pemas Mur mengarahkan matanya kepada siapa? kepada Tuhan yang ada di surga jadi matanya siapa? kepada Tuhan yang ada di surga memandang siapa? seperti mata hamba memandang ke atas kepada tangan tuannya seperti hamba wanita memandang kepada majikannya perempuan jadi memandangnya selalu ke atas nah kalau kita pahami pandangan kita Bapak Ibu kalau kita memandang ke atas berarti arah kita ke atas kalau kita memandang ke bawah kita kuyuh kita capek kita lemah ke bawah itu kita akan menuju ke bawah kalau kita memandang ke depan kita akan ke depan tapi kalau kita memandang ke atas kita akan melakukan asen atau kita akan naik ke atas sehingga pandangan itu penting ya Bapak Ibu dan kalau kita lihat di 123 ayat 4 kenapa Pemas Mur menyampaikan Mas Mur 123 dia bilang kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang yang merasa aman katanya dengan penghinaan orang-orang yang sombong nah kalau tadi Pemas Mur matanya ke atas kepada Allah yang bersemangat di surga kepada tangan Tuhan itu yang ada di atas di atas ya nah kalau orang-orang yang merasa aman biasanya dia melihat ke dirinya sendiri atau melihat ke sebelahnya kalau orang sombong gimana orang sombong biasanya melihat ke bawah ya kamu orang sombong melihat ke bawah kalau orang merasa aman biasanya melihat ke depan kenapa orang bisa merasa aman dan mengapa mereka mengolok-olok nah biasanya orang yang merasa aman hati-hati supaya kita tidak masuk dalam kategori ini orang merasa aman dia melihat pada dirinya sendiri oh sementara orang lain sakit saya sehat saya merasa aman oh sementara orang-orang struggle dengan finansial saya berkecukupan oh yang lain repot tapi saya pintar dan saya hebat secara intelektual oh saya banyak relasi saya punya backing saya merasa aman secara sosial itu merasa aman tapi sebetulnya yang kita harus lakukan bukan melihat kita bukan melihat sekeliling tapi kita harus memandang ke atas kemudian ada juga penghinaan orang-orang yang meremehkan atau merendahkan sesamanya karena dia penghinaan orang-orang yang sombong sombong itu kenapa mungkin dia merasa lebih kuat mungkin dia merasa lebih pintar mungkin merasa lebih cepat mungkin merasa lebih rohani nah ini harus kita hati-hati tapi biasanya kita kemungkinan ada di posisi dimana kita itu yang kesesakan kasihanilah kami sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok dan penghinaan nah katanya Masmur 123 ini Bapak Ibu ditulis oleh Masmur untuk orang-orang yang sudah di ujung jalannya jadi mungkin secara finansial Bapak Ibu pada saat ini mengalami bahwa waduh keuangan saya ini cukup untuk beberapa bulan ke depan beberapa dari kita cuma cukup untuk beberapa minggu ke depan beberapa dari kita waduh cuma cukup untuk hari ini besok saya enggak tahu mungkin Bapak Ibu punya masalah kesehatan Tuhan saya enggak tahu berapa hari lagi saya sudah enggak tahu lagi apa yang mau saya lakukan nah ada kabar gembira buat Anda bahwa pada saat ini Masmur ini dituliskan oleh Pemasmur untuk Anda yang mengalami seperti itu dan usulan dari Pemasmur adalah pandanglah ke atas jadi di mana matamu itu penting pandanglah ke atas menurut Pemasmur nah pertanyaannya adalah bagaimana kita memandang ke atas nah yang berikutnya saya tampilkan lagi perikop ini cuma sekarang dengan warna ungu warna hijau dan warna biru Bapak Ibu ya nah bagaimana kita memandang ke atas nah di 123 ayat 1 ya engkau yang bersemayam di surga warnanya ungu kalau bersemayam di surga artinya dia adalah Raja dia adalah Tuhan yang bersemayam di surga jadi yang pertama adalah pandang Allah sebagai Tuhan atau sebagai Raja yang ada di surga yang kedua adalah lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan Tuannya seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya jadi yang kedua pandanglah Tuhan sebagai Tuhan dan majikanmu itu warnanya hijau kemudian yang ketiga kasihanilah kami ya Tuhan kasihanilah kami jadi disini dipanggil namanya Tuhan dan dikatakan kasihani artinya have mercy nah artinya pandanglah Allah sebagai juru selamat yang penuh dengan belas kasihan jadi ada yang ungu pandang dia sebagai Raja di surga yang warna hijau pandang dia sebagai Tuhan dan majikanmu dan yang ketiga pandang dia sebagai juru selamat yang penuh dengan belas kasihan nah kita akan maju ke slide berikutnya ini yang tadi ya ungu hijau dan biru nah sekarang kita akan bahas gimana sih caranya memandang Allah sebagai Raja di surga nah kita lihat yang berikutnya pandang Allah sebagai Raja di surga itu karena dia adalah Raja dia adalah pemilik segala sesuatu dan dia juga berkuasa atas segala sesuatu jadi apapun kondisi atau apapun masalah yang Anda hadapi saat ini ketahuilah bahwa dia adalah Raja di surga dan dia berkuasa atas segalanya dan yang kedua ketika kita pandang wajahnya kita tidak pandang masalah kita artinya kita fokusnya pada Tuhan bukan kepada masalah itu adalah cara memandang Allah sebagai Raja di surga nah yang kedua adalah bagaimana memandang kita memandang Allah sorry ya memandang Allah sebagai Tuhan dan majikan yang warna hijau ya nah sebagai Tuhan dan majikan biasanya Tuhan dan majikan itu akan memberikan perintah dan instruksi Lex tolong kerjain ini Lex tolong kerjain itu nah itu adalah Tuhan dan majikan nah sehingga di dalam situasimu di dalam kondisimu apapun itu mungkin secara finansial mungkin secara kesehatan mungkin secara intelektual Anda mengalami masalah di kampus atau Anda yang remaja pemuda sekarang sedang mencari teman hidup atau apapun juga ya nantikan instruksi dan petunjuk dari Tuhan sebagai Tuhan dan majikanmu ya yang kedua adalah ketika saya punya bos kadang-kadang di dalam satu meeting bos itu cuma perlu memberikan isyarat tangan Lex keluar dulu atau misalnya dia hanya bilang bahwa tolong di handle sesuatu nah dia cuma memberikan beberapa isyarat saya langsung tahu bahwa si bos minta saya keluar si bos minta saya ambilin minum si bos minta saya untuk urusin presentasinya hanya dengan isyarat saya tahu demikian pula pada saat kita di dalam kondisi kita ya di dalam kondisi kita yang sulit yang penuh masalah penuh tantangan nantikan bukan cuma instruksi dan tunjuk dari Tuhan kadang-kadang Tuhan memberikan isyarat ini loh yang harus kamu lakukan di dalam hati kita tahu apa yang harus dilakukan mungkin kita harus berdoa mungkin kita harus berpuasa mungkin kita harus menemui orang tertentu isyarat dari Tuhan pandang dia sebagai Tuhan dan majikan dan bukan cuma itu saja karena dia adalah Tuhan dan majikan kita ada waktunya kita dapat gaji ada waktunya si Tuhan dan majikan itu akan duduk dan kasih instruksi sama kita jadi harus menunggu waktu majikan kita atau menunggu waktu Tuhan dalam hal ini adalah kairosnya Tuhan appointed time of God makanya di ayat 3 dikatakan sampai ia mengasihani kita artinya ada waktu pada saat Tuhan akan meluputkan Anda dari masalah dan tantangan yang sedang Anda hadapi itu adalah yang kedua kemudian yang ketiga ya pandang Allah sebagai juru selamat yang penuh belas kasihan kasihilah kami ya Tuhan kasihanilah kami tadi itu adalah jeritan hati dari pemasmur ya pandanglah Allah sebagai juru selamat yang penuh belas kasihan gimana caranya karena dia adalah juru selamat karena dia penuh dengan kasih penuh dengan belas kasihan kita selalu nyanyi bahwa dia mengerti dia peduli artinya apa Tuhan melihat dan Tuhan peduli atas masalahmu atas kondisimu dan dia akan memberikan jalan keluar yang kedua adalah sebagai Allah dia tahu batasmu ya karena pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia ya dia tahu batasmu makanya disini juga ada kalimat-kalimat yang mengindikasikan batas misalnya Tuhan kami sudah cukup kenyang itu batasnya Tuhan kami sudah cukup kenyang dengan kolok-kolok di ayat keempat itu juga udah batasnya kita mungkin batasnya Bapak Ibu saya gak tahu seperti apa tapi Tuhan pertama melihat mengerti dan peduli yang kedua adalah Tuhan tahu batas kekuatanmu ya dan yang luar biasa Bapak Ibu dia akan menolongmu ya aku yang menolongmu bahkan akan menegukan engkau Yesaya 41 ayat 10 ya dan pencobaan-pencobaan kita adalah pencobaan biasa yang tidak memperlebihi kekuatan manusia sebab alastia dan dia akan memberikan padamu jalan keluar nah dengan tiga hal inilah Bapak Ibu ya saya ulang lagi next itu yang pertama ketika Anda di dalam kesesakan ada orang-orang yang mengolok-ngolok Anda ada orang-orang yang menghina Anda atau Anda di dalam kondisi yang Anda sendiri sudah tidak tahu bagaimana caranya tiga hal pandang Allah sebagai raja di surga warna ungu pandang Allah sebagai Tuhan dan majikanmu warna hijau dan pandang Allah sebagai juru selamat yang penuh dengan belas kasihan dan apa hasilnya Bapak Ibu ingat di dalam siklus selalu ada trouble masalah atau kesesakan kemudian yang kedua ada trust penyataan iman dan yang ketiga itu adalah triumph atau kemenangan kita lihat kemenangan apa penyataan iman apa yang akan terjadi setelah masmur 123 next kita lihat trouble-nya adalah Tuhan kepadamu aku melayangkan mataku ya itu engkau yang bersemayan di surga ya aku sudah cukup dengan penghinaan sudah cukup dengan olok-olok nah kemudian kita akan menyatakan penyataan iman di dalam masmur 124 pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan jadi pertolongannya ada namanya pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan hasilnya apa Bapak Ibu pada berikutnya kita akan mengalami hidup yang berkemenangan masmur 125 orang-orang yang percaya pada Tuhan adalah seperti gunung sion yang tidak akan goyang yang tetap untuk selama-lamanya demikianlah rendungan kita untuk masmur 123 pada sore hari ini kiranya Tuhan berkati kita semua mari kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena kami boleh melayangkan mata kami kepada Engkau yang bersemayaan di surga terima kasih Tuhan karena Engkau boleh kami pandang Tuhan sebagai Allah sebagai Raja di surga kami boleh pandang Engkau sebagai Tuhan dan majikan kami kami juga boleh memandang Engkau sebagai juru selamat yang penuh belas kasihan Engkau tidak pernah terlambat pertolonganmu selalu tepat waktu dan tepat sasaran kami mengandalkan Engkau ya Tuhan juga pada saat kami berdoa buat bangsa dan negara kami pada saat kami berdoa untuk gereja kami pelayanan kami pada saat kami berdoa untuk kerjaan dan bisnis kami pada saat kami berdoa untuk keluarga kami dan kami berdoa untuk diri kami sendiri Tuhan kami tahu bahwa Engkau Allah yang luar biasa Engkau lah Raja di surga Engkau lah Tuhan dan majikan atas hidup kami dan terlebih dari itu Engkau adalah juru selamat yang penuh belas kasihan untuk kami terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus nama yang dasyat dan penuh kuasa Amin Mari Jemaah kita persiapkan hati kita untuk berdoa Dia selalu buka jalan saat dia ada jalan Di padang belantara Dia selalu memberikan sungai dan menyediakan jalan keluar bagi kita Mari kita menimani latihan ini dan kita menaikkan latihan ini menyiapkan hati kita untuk berdoa Dia buka jalan saat dia ada jalan Dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku Dia menuntutku dan memahul diriku Dengan kasih dan keselnya Dia buka jalan Dia buka jalan Dia buka jalan Dia buka jalan saat dia ada jalan Dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku Dia menuntutku Tidak memahul diriku Dan memahul diriku Dan memahul diriku Dalam kasih dan keselnya Dan kuasanya Dia buka jalan Dia buka jalan Dia buka jalan Di malam para lu Dia kata Menuntutku Pembangun sungai dikumpul kamu ini Bagi kau tanya, tapi banyak kata Seperti dirimu, dia bukan jalan Dia bukan jalan Seperti ada jalan Dengan jalan yang ajaib Dia bukan jalan lagi Dia menungganku Dan memeluk diriku Dengan kasih dan kuasanya Dia bukan jalan Dia bukan jalan Mari kita sekarang ambil waktu untuk berdoa secara pribadi dihadapan Tuhan Mari kita menaikkan doa pribadi kita Mari kita berdoa untuk diri kita masing-masing Dan juga keluarga kita di rumah Pembangun sungai dikumpul kamu selamat menikmati hidupku menggelapi filmamu tanpa mujizat sertai tiap langkahku kebersamamu di dalamku jadi ku tinggal saranku hidupku menggelapi filmamu tanpa mujizat sertai tiap langkahku keberlangahmu di dalamku jadi ku tinggal saranku cari bukti kabah saranku cari bukti kabah saranku barangu 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 Terima kasih.